Yamaha resmi merilis NMAX pada tanggal 12 Juni kemarin Desainnya berubah total dari depan hingga ke belakang Tapi tunggu dulu guys Sepertinya Yamaha kehabisan akal membuat desain Dimana bagian depan bukannya lebih modern Malah seperti Yamaha Scorpio jaman dulu Ada tombol digitat, layaknya desain perindapan Lalu di bagian dek bawah, mirip seperti lawannya yaitu PCX160 Dan yang paling ramai diperpincangkan adalah fitur turbonya Padahal ya, gak ada turbo-turbonya sama sekali Yang digunakan Yamaha adalah SCVT atau komponen elektronik Dan turbo hanyalah gimmick marketing saja Dan kebetulan 100% bekerja Mungkin yang dimaksud Yamaha Turbo adalah singkatan dari atur adalah bro Percuma turbo Kalau gak bisa bunyi gini Untuk soal harga juga cukup fantastis Dimana tembus 40 jutaan Untuk varian tertinggi Harga segitu tingginya kunci kontak masih menggunakan model keris majabahit Untuk tipe standarnya Kalah sama spagor miring Hampir semua produk sudah menggunakan keles Termasuk Honda Beat yang harganya di bawah 20 jutaan Lalu kali per satu piston Kalah sama PCX160 Yang menggunakan dua piston bagian depan Gak kebayang dengan harga 40 jutaan Kalau kredit tembus berapa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!